Assalamualaikum Ustadz, Anda seorang Ustadz, seseorang Muslim yang meninggal dengan cara bunuh diri. Bagaimana status agamanya? Apakah terhitung meninggal dalam kekafiran? Barakumullah fiqh. Ahib batifillah, ada dua kelompok yang berpendapat, yang mati melakukan dosa besar itu kafir. Maka di sini, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan. Siapa dua kelompok yang mengkafirkan itu? Yang pertama adalah Khawarij, yang mereka membunuh Ali bin Abi Talib. Karena dianggap Ali itu kafir sama mereka. Sebagian sahabat-sahabat dibunuh sama mereka. Mereka memerangi umat Islam, karena dikafirkan sama mereka. Yang kedua Khawarij, kelompok Mu'tazila ini, dia tidak mengkafirkan secara gamblang. Pokoknya pelaku dosa besar ya, bunuh diri, pelaku riba, pezina, semua dosa besar. Kalau orang mati dalam kondisi seperti itu, menurut Mu'tazila, mereka tidak kafir di dunia ini. Fi manzilatin bainal manzilatin. Di tengah, nggak mu'min, nggak kafir. Loh terus gimana katanya? Ya di tengah sudah. Di akhirat, bersama orang kafir. Ini, tapi pendapat ini menyimpang. Tadi kita belajarkan bahwasannya, semua dosa itu masih ada harapan diampuni. Kecuali syirik. Selama orang ini tidak melakukan kesyirikan, berarti masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk surda Allah Azza wa Jal. Pokoknya siapa saja yang mati di atas tawhid, walaupun dia melakukan dosa besar, kemudian diadab di neraka, masih ada kemungkinan dikeluarkan dari neraka. Makanya Nabi SAW, ketika bertemu dengan Jibril, lalu Malaikat Jibril memberikan kabar gembira, bahwa siapa yang meninggal dari umatmu, mengatakan, La ilaha illallah, la yushirik billahi syai'an. Tidak pernah melakukan kesyirikan sedikitpun, dahholal jannah. Pasti masuk surga, walaupun akhirnya, masuk surga maksudnya, walaupun awalnya masuk neraka ya, itu pasti masuk surga. Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, Wa in zana, wa in sarak, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri. Wa in zana, wa in sarak. Ini keutamaan tawhid. Tapi jangan meremehkan dosa. Jangan berpikir, gak apa-apa lana dua hari di neraka. Wallahi jamaah, satu celupan di neraka melupakan segala-galanya. Maka Nabi berlindung dari abin neraka. Bagaimana status orang yang bunuh diri? Muslim. Gak kafir dia. Itu menurut Ahlu Sunnah al-Jamaah. Cuma dia fasik. Ahlu Sunnah mengatakan, kalau ada orang Muslim melakukan dosa besar, maka dikatakan, dia itu mu'minun bi'iman. Dia masih punya keimanan, tapi fasikun bi'kabiratihi. Gara-gara dosa besar dia, dia jadi orang fasik gitu loh. Bukan mu'min yang sempurna imannya. Halawallahu'alamis sahab. Jamaah itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda lihat matahari sudah meninggi.